Anda kembali di kabar pagi, selanjutnya kami akan menghadirkan berita-berita terkini dari sejumlah daerah di Indonesia. Kita bergabung dengan TV One Biro Surabaya, sudah ada Goldi Gumilang. Selamat pagi Goldi, silahkan dengan kabar-kabar yang akan Anda sampaikan hari ini. Selamat pagi Andi Kumalasari dan juga Pemirsa. Hari ini kami dari kabar pilihan daerah akan memberikan dua informasi terbaru dan tentu menarik dari wilayah kami. Kita awali dari informasi pertama. Dua orang tewas terlindas truk saat mengendarai motor di Probolinggo, Jawa Timur. Inilah rekaman CCTV di Masjid Jami Raut Hatul Mutakin di jalur Pantura, Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur, yang memperlihatkan saat sebuah truk menabrak motor. Kedua korban berboncengan terjatuh dan terlindas ban belakang truk. Usai menabrak, kedua korban sopir truk kabur. Korban berinisial bernama Kadir tewas di lokasi kejadian, sedangkan korban Asnan meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Jenazah kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit Togas Probolinggo untuk proses autopsi. Kasus tabrak lari itu dalam penanganan pihak kepolisian saat pelantas Polres Probolinggo Kota. Kita ke informasi kedua, pemirsa. Sebuah pohon besar tumbang akibat diterjang hujan dan diterpa angin kencang hingga menimpa bangunan sekolah di Kecamatan Sari Rejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pohon jenis randu yang berada di lingkungan sekolah tumbang dan menimpa tiga ruang kelas di sekolah dasar negeri Tambak Menjangan 1. Akibatnya, tiga ruang kelas mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan tembok. Petugas BPBD yang tiba di lokasi segera memotong dan memindahkan batang pohon yang menimpa bangunan sekolah tersebut. Sementara, agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung, para siswa akan dipindah ke ruang lain. Diperkirakan kerugian akibat kerusakan tiga ruang kelas tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Itu tadi dua informasi di kabar pilihan daerah dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Andi Kumalasari di studio. Baik, terima kasih Goldi Kumilang mengabarkan dari Biro Surabaya.